Polisi menangkap seorang pria yang menganiaya pengendara motor hingga kejang-kejang di kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis, 20 April 2023. Pelaku penganiayaan tersebut bernama Wawawah Yudi, sedangkan korbannya yakni Irwan asal Tasikmalaya yang bekerja di salah satu konveksi rumahan di kawasan Jalan Sangkuriang. Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, mengatakan bahwa saat ini pelaku sudah diamankan. Aldi mengatakan proses penangkapan terhadap pelaku penganiayaan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa sejumlah saksi dan mencari identitas korban. Setelah itu, pihaknya langsung memiliki titik terang untuk mengungkap pelaku, hingga akhirnya identitasnya bisa diketahui dan teridentifikasi dia sedang berada di daerah Cianjur. Setelah ditangkap, kata Aldi, pelaku mengakui telah memukul korban dan hal ini dibenarkan oleh keterangan korban dan saksi yang saat itu sedang berada di TKP. Seperti diketahui, aksi penganiayaan pelaku yang menganiaya korban dan menyebabkan korban tersungkur hingga kejang-kejang setelah dipukul oleh pelaku, viral di sosial media. Penyebabnya hanya karena sepeda motor keduanya bersembolan. Kemudian kami tim tadi bergerak ke wilayah Cianjur, karena setelah kami identifikasi, pelaku sempat menekan diri ke wilayah Cianjur. Nah, hasil wawancara sementara atau integrasi sementara, bahwa pelaku mengakui sempat mengenai korban. Dimana motif awal adalah sempat senggolan sepeda motor. Jadi setelah senggolan, kemudian pelaku mendalui menghentikan korban. Saat itu korban sempat minta maaf.